Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Saya speaker berikutnya Nama saya Rizky Muhammad Dan mungkin saya ini perkenalan dulu Karena supaya tahu background saya itu siapa Dan topik yang saya bawakan ini agak mirip juga dari yang sebelumnya Mengenai makro di LibreOffice Terutama di LibreOffice Cup Saya Rizky Muhammad Saya seorang cloud engineer Atau seorang devops Di perusahaan di Indonesia Yang nama perusahaannya itu PT. Innovator Mudah Teknologi Atau Integrated Idea Nah saya sedikit ingin bercerita Bagaimana LibreOffice Cup ini bisa diprogram menggunakan bahasa programan Python Agenda hari ini Jadi ada 4 topik utama Yang pertama Teknologi apa saja yang digunakan untuk makro ini ya Atau programmable di LibreOffice Dan yang kedua Kenapa kita harus belajar Makro ini Lalu ada demo Dan termasuk bagaimana cara menggunakan makro dan membuat makro Nah masuk ke intro Jadi Pernahnya kita atau Saya gitu terpikir Ketika kita mengerjakan sesuatu di Spreadsheet ya Di Excel gitu Di Calp Nah Si datanya itu ada banyak Misalnya ada 100 baris atau lebih Nah atas yang kita lakuin ini Misalnya Berulang-ulang Jadi kan misalnya Nge-merge kolom yang namanya sama gitu Nah Kalau kita pakai makro itu Tinggal klik-klik Sudah selesai gitu Nah itu salah satu Introduksinya Jadi Tujuan Topik saya hari ini Bagaimana kita mengeksplore makro ini di LibreOffice Cup Dengan bahasa programan Python Baik Yang pertama ada Python Jadi Ini bahasa programan yang saya pilih Untuk dibahas Karena si makro sendiri di LibreOffice Itu dia bisa ditulis dengan bahasa programan Mana saja gitu Jadi Dan defaultnya Si LibreOffice ini Bahasa programan makronya itu Bahasa basic Nah mungkin kurang populer ya Basic di Microsoft Di Visual Basic Nah gitu Jadi Python ini Sering dikenal dengan Bahasa programan yang Paling populer Salah satu diantara yang paling populer Dan salah satu yang paling gampang Dan juga pemakaian bahasa programan Python ini Sangat beragam Dimulai dari website Sampai ke AI Itu bisa di Python Dan terakhir kenapa Python disebut Bahasa program paling gampang Karena dia Itu high level Atau istilahnya Bisa dibaca dengan Oleh manusia gitu Seperti contoh disini Seperti contoh disini Padahal di Python ini Jadi cukup Apa ya Direct lah Misalnya Print Print ini kan Output ya Print hello in Python Outputnya Dia hello in Python Dan atau ini Input Is your name Nah input ini Untuk mengambil input dari USA Dan seterusnya Jadi Python ini emang Bahasa yang dekat dengan Bahasa Inggris Oke selanjutnya Ini teknologi yang digunakan Ada namanya UNO Jadi UNO ini Ada di LibreOffice UNO ini sebuah Komponen model Komponen model itu apa Komponen model itu Kalau gak salah Bagaimana sebuah aplikasi didesain Untuk digunakan Fungsionalitasnya Nah Dari UNO ini Kita bisa mengakses Fungsi-fungsi di LibreOffice Menggunakan Kode Nah diantaranya Kode Python Nah jadi UNO bisa digunakan Untuk mengakses LibreOffice Dari Programming Language Apa saja Asalkan Si Programming Language itu Dia support UNO juga Nah Python support UNO Nah Kenapa Python support UNO Karena di palitan ini ada Modulnya Atau Istilahnya ini Binding Jadi dengan Si Python ini Kita bisa Mengakses UNO tadi Dan dari UNO tadi Kita bisa mengakses Fungsi-fungsi yang ada Di LibreOffice Misalnya Membuat dokumen Memo-Excel Atau Memsort Semuanya ada Nah langsung ke pertanyaan utama mungkin Kenapa belajar ini Jadi Berapa alasan kenapa kita belajar Atau Yang menurut saya Worth it untuk belajar ini Karena Mungkin Yang pertama itu Ada yang sudah familiar dengan Python Jadi tinggal Ya belajar dikit lah Cara Menggunakan UNO tadi Atau Ada yang sering menggunakan Calp untuk Data yang banyak gitu Misalnya 100 baris atau lebih Nah itu bisa belajar makro dulu Atau yang Merasa Bosen atau Males lah Misalnya yang Ngeklik-klik terus Nge-sort Kolom gitu Nah itu bisa di makro Atau Kalaupun Nggak Nggak bisa ngoding Misalnya ya Bisa cukup belajar Cara menggunakan Codingan orang gitu Misalnya Codingan saya Nanti saya share Berapa makro Jadi cara menggunakannya Supaya bisa digunakan Di LibreOffice Milik kita Nah ini terkait Dengan Seberapa banyak Kita harus belajar Di sebelah Kiri ini ada Taksonomi Dari belum ya Jadi Istilahnya itu Level Pembelajaran lah Semakin dalam Terus kita perlu Semakin banyak waktu Dan semakin banyak Ilmu lah Yang paling pertama ini Aplikasi Jadi Bagaimana cara Menggunakan kodenya Jadi Kalau kita dapat kode Kode makro Nah itu kita tahu Cara gunakannya Dimana dan gimana Dan yang paling Bawah Paling dalam Itu membuat Jadi kita bisa Membuat kode makro Kita sendiri Sesuai dengan kebutuhan Misalnya mau ngapain Kita harus tulis Dan Yang di tangan-ngan Misalnya Ada kode punya orang Kita edit dikit Terus kita Apply Jalanin makro Nah yang pertama Saya bahas Bagaimana Menggunakan Kodenya Instalasi Untuk Linux Itu ada Yang perlu di install Kalau di Ubuntu Itu nama Paketnya ini LibreOffice Script Provider Python Benar Jadi nama Paket ini Bisa beda-beda Misalnya ada yang pakai Redhead Atau pakai Bukan suset Intinya Sama sih Plugin Yang membuat LibreOffice ini Kenal Python Intinya Nah kalau di Windows Itu Nggak usah install Apa-apa Dia udah Udah bawaan Si Python ini Nah terus Kita harus bikin Foldernya Kalau di Linux Ini lokasi Foldernya Di Sini Config LibreOffice Script Python Nah kalau di Windows Itu di AppData Ini belakangnya Ini C C User Username Dan ujungnya Ini sama Script Python Nah jadi Kode yang Ditapet Misalnya dari Internet Atau dari mana Itu disimpan Di dua Folder ini Tergantung Kalian kecowai Sapa Nah untuk Ngerunning Kodenya Tinggal Di LibreOffice Ada di Menu Tools Macross Run Run Macro My Macro Nanti Choose File Nanti saya Demo Nah di Windows Itu kan kadang Kita perlu install Python atau enggak Nah jawabannya Enggak Jadi ketika kita install LibreOffice Di Windows Selama kita pilih Typical Kan nanti Ada opsinya Kalau kita Instal LibreOffice Di Windows Mau typical Atau custom Kalau custom Berarti kita pilih Sendiri Mana yang mau di install Nah kalau typical Itu udah bundle Termasuk Python Dan Yang lain-lain Supaya Untuk running Macro Nah kalau di Linux Itu beda-beda Tergantung Cara installnya Misalnya cara install Ada yang install LibreOffice Dari APT Misalnya dari Ubuntu Kan dari upstream Itu biasanya udah bundle juga Nah tapi kalau yang installnya Dari download di LibreOffice Itu mungkin perlu install tambahan Si Uno tadi Itu paket 3 Uno Paket 6 Nama paketnya bisa beda Tergantung Family Destroy Yang digunakan Dan mungkin saya mulai Demo sedikit Nah menu Macro ini Ini LibreOffice ya Tempilan awal Menu Macro ada di tools Lalu Macro Dan Tan Macro Nah nanti miliknya ini yang My Macro Nah untuk Perbandingan Foldernya tadi Yang saya tulis Itu ada di Home Config LibreOffice 4 User Script Item Nah jadi Semua file .py File python yang disini Itu akan tampil Di Disini My Macros Tadi kan ada Final Merge Dan lain-lain Nah untuk Nge-exekusi Macro nya tinggal di Perjatan Jadi pilih dulu Macro yang mana Nah terus Pilih Macro name yang di sebelah kanan Jadi beberapa Macro itu bisa Terdiri dari lebih dari satu fungsi Nah bagaimana fungsi ini Nanti Akan ada disini Sebelah kanan Kalau nama filenya Itu sebelah kiri Ini Nama file Nah sebagai contoh Ini bisa di download Di Sorry Bisa download Di URL Codework.org Itu dia kayak github lagi Yang bisa nyimpen Kode repository Nah di antara Sample yang saya Publish disitu Ada lima Jadi yang pertama ini Cell Merger Untuk Nge-merge Cell yang Textnya sama Yang jadi satu kolom Jadi dia nge-scan Dalam satu kolom Ke bawah Kalau textnya sama Itu di-merge sama Nah mungkin Biar Biar keliatan Saya di-demokan ya Nah di Cut Nah ini saya punya data Banyak ya Ada 100 baris Nah ini saya Akan eksekusi Macro yang tadi Cell Merger Lalu Run Bisa dilihat Semua Kolom yang textnya sama Itu di-merge Sampai bawah Kalau dari 100 ribu baris Sampai paling bawah Nah kalau Saya undo Ini Baik lagi kan Text-textnya Jadi semua textnya sama Itu di-merge Otomatis Sampai bawah Nah dia deteksi Kursornya itu Kursor yang Sekarang lagi aktif Jadi kalau misal Saya kursorkan lagi di Kolom D ini Terus saya running Macros Run Itu gak terjadi apa-apa Karena yang Di-deteksi sama Si program itu Kursor yang sekarang Misal kursornya Jadi kursornya harus Ditempatkan di Kolom yang mau Di eksekusi Bahwa Nah begitu pun ada Sample-sample yang lain Yang kedua ada High-life Unique cell Jadi Di satu kolom Kalau ada Text yang unik Dia misalnya Text yang lain Duplikat Ada lebih dari satu Nah dia yang unik Yang cuma satu Itu di-high-life Di-warnain Atau kebalikannya Yang ketiga ini Ada non-unik Yang ada duplikatnya Itu di-warnain Ini Menurut saya Sangat berguna Untuk Memfilter data Misalnya ada data Nama orang Atau nama Mahasiswa lah ya Yang sudah daftar Nah misalnya Ada yang daftar double nih Nah datanya itu Ada seribu baris Nah kita bisa Pakai Macro ini Nanti yang ada warnanya Berarti itu yang duplikat Atau yang unik Nah keempat ini Empty Berarti yang kosong Misalnya ada Di data mahasiswa tadi Ada yang gak ngisi nama Misalnya Nah itu bisa kita High-track juga Yang terakhir ini ada Compare To column Nge-compare dua kolom Jadi Text yang ada di kolom satu Yang gak ada di kolom dua Misalnya ini Useful misalnya Untuk Membandingkan departemen Misalnya Mahasiswa A ini Dia Daftar di Departemen mana Atau di jurusan mana Kalau dia double Nah Bisa di High-glide Dan use case nya Masih banyak Termasuk yang Tadi dibahas Di bicara sebelumnya Yaitu big data Ya itu bisa Kita Gunakan Modul-modul python yang lain Untuk big data Seperti tadi kan ada Yang disampaikan Numpy Atau Apa tadi Ya banyak lah Oke saya lanjut ke Bagian terakhir Bagaimana cara menulis Makro Atau membuat makro Sedikit intro dulu Jadi Setup yang sebelumnya Yang Bikin folder itu harus Dijalankan Supaya si makro nya bisa Di running Jadi bikin folder dulu Kayak tadi Kalau sudah baru Kita Menulis kodenya itu di Text editor kita sendiri Atau di IDE kita sendiri Karena LibreOffice Belum support IDE nya python Jadi Saya sendiri Menulisnya di Notepad Nah untuk Struktur kodenya Yang pertama ini Paling penting Kita import Modul yang Di install tadi Kalau import nya gagal Berarti Ada yang harus Di install tadi Yang python Nah kodenya itu Dari Dalam fungsi ini Jadi setiap Makro di python ini Harus dimasukkan Kedalam Fungsi di python Fungsi di python ini Def Ini fungsi Sampai return Jadi kode Kode makro yang itu Dari sini Sampai sini Nah Empat baris pertama Ini Ini baris wajib Untuk menghubungkan Python ke LibreOffice Misalnya yang ini CTX Kepunuh Kamponin Context Itu Saya juga belum baca detail Artinya Gimana yang penting Setelah sampai di I6 ini Kodok Ini objek dokumen Dari Ini get Current Component ini Itu sudah jadi objek dokumen Yang bisa kita manipulasi Misalnya Saya mengambil Sheet Nah itu Sheet ini Ada di Metode get sheet Jadi Cari odok Mungkin detailnya Nanti ya Nah kode ini Sendiri Sebenarnya cuma Tiga baris Untuk kode utamanya Yang pertama ini Ambil sheet Yang mana Nah sheet yang diambil ini Digunakan Index 0 Jadi di Bahasa programan Index 0 itu yang Paling pertama Berarti sheet 1 Kalau di LibreOffice ya Sheet yang paling pertama Nah yang kedua Ini Post cell Ngambil cell Di sheet itu Nah Posisi cellnya Ini saya isi 0,0 Yang pertama itu Column Atau kolom Yang kedua Baris Dan sama kayak tadi 0 itu Di bahasa programan Kan yang pertama Berarti kolom pertama Baris pertama Maksudnya Ini tuh Cell A1 Kolom A Baris 1 Nah Yang terakhir Ini string Ini Nulis ya Jadi di cell ini Di cell yang tadi A1 Itu ditulis Text Hello world Via python Nanti Kalau di running Macro nya Itu si A1 nya Cell nya berubah Kontennya ke Hello world Via python Nah Kode struktur Jadi setiap Fungsi itu Satu Makro yang bisa Di running Seperti yang tadi Saya bilang nih Disini Yang sebelah kanan ini Itu satu fungsi Jadi kalau fungsinya Ada banyak Nanti Def-def nya ada banyak Disininya muncul banyak Di sebelah kanan Nah jadi Semua kode yang Diputuhkan untuk Makro tersebut Harus beres Di fungsi itu Jadi jangan keluar fungsi Misalnya Yang saya Sample tadi nih Si kodenya itu Harus di dalam Hello world ini Def hello world ini Nggak bisa Kalau kita Cimen kodenya di bawah Atau disini Di setelah ini Nah tapi Masih bisa Kita bisa Memanggil Fungsi-fungsi lain Kayak di python normal Nah misalnya ini Jadi di Satu File python Ini ada dua fungsi ya Yang pertama Fungsi mcount Terus Ada Fungsi my macro Nah si mcount ini Bisa dipanggil di My macro Seperti python pada mumnya Nah tapi Kode yang untuk makronya Pastikan disimpan di Disini Jangan disini Kayak disini bisa sih Itu kan Dipanggil nanti Nah Di LibreOffice ini Kalau kita bikin Kode Biasanya kan Banyak fungsinya tuh Nah untuk Melimit Fungsi yang ditampilkan Di menu tadi Menu macro tadi Itu Bisa digunakan Variable ini Exported script Pakai jen G underscore D Nah isinya Itu nama fungsi yang Bisa dipanggil Di LibreOffice Nah misalnya Di file ini Mcount kan Ini bukan Fungsi LibreOffice Misalnya Ini kode apa Nah kalau yang My macro Misalnya ini kode yang Bisa dipanggil LibreOffice Kode yang uno tadi Kita simpan disini My macro Berarti Nah mungkin Untuk lebih lanjutnya Itu ada namanya Manual ya Atau Guide lah Bagaimana cara Atau bagaimana Object-object Atau metode-metode Yang tadi Yang kayak Get sale Get apa gitu Pengen tau kan Nah itu ada Di LibreOffice nya Sebenernya Tinggal klik Tools Development Tools Atau mungkin Kalau saya Demokan sekalian Nah disini Tools Di bawah macro ini Ada Development Tools Nah kalau di klik Muncul nanti Jendelanya di bawah Nah tadi Yang saya panggil-panggil itu Bisa dilihat disini Method Tadi kan saya panggil Get Apa ya Get current selection Dia nge-get Yang di Select Sama cursor Begitupun property Jadi property ini Misal Si Ini ya Sale C2 Dia punya property Apa aja Yang bisa kita edit Nah yang pertama Yang tadi sudah dicontohkan Itu String Ini string String nya Non free Setuai dengan Yang kita Pilih disini Kalau diganti ke bawahnya String Nah ini Nah selanjutnya Mungkin manual yang Di aplikasi kurang Atau gimana Itu bisa Buka manual resminya Nah ini Saya Cantumkan di slide Beberapa URL yang bisa Dibaca Untuk Ya untuk Macro Oke terakhir mungkin Dibaging Mungkin yang Suka bikin kode itu Tau lah Bagaimana Susahnya bikin kode Kadang Kita gak sesuai ekspektasi Misalnya Kita bikinnya maunya Dimana Nah malah Di eksekusi Dimana Nah itu kita perlu Dibagi Nah cara Dibaginya Di LibreOffice Untungnya ada Jadi Pertama kita harus Ngestart LibreOffice nya Dengan Unosocket Itu dalam artian Si LibreOffice Akan menerima Python dari luar Maksudnya gimana Kalau tadi Kita kan Bikin file Python Terus masukin ke folder Terus dieksekusikan Itu Kita menggunakan Python dalam LibreOffice Jadi kalau ada Error message Atau ada Apa itu Gak akan keliatan Karena dia Adanya di dalam LibreOffice Nah untuk Bisa melihat Error code Statement-statement Yang bikin masalah Gitu Kita gunakan Python di luar LibreOffice Nah cara Yang pertama Di Windows Atau di Linux Sebenarnya sama aja Itu kita harus Memang parameter Min-min accept Socket Localhost Dan seterusnya Nah kalau di Windows Kan Biasanya kan Merani LibreOffice nya Nggak pakai terminal Diklik Double klik Nah itu Harus pakai terminal Karena Cara Masukin Parameternya Ya Dua terminal Atau enggak Di shortcutnya Di edit Bisa ditambah Min-min accept Ini Nah setelah Tuning nya Gunakan socket Dan bisa Ini bisa Dilisten Itu kodenya Juga harus Dirubah Kode yang tadinya Dalam fokus Itu bisa Diluar Dan Python nya Itu Nggak perlu Python Yang dari LibreOffice Jadi kita bisa Exeg Dari IDE kita Misalnya dari Terminal Atau dari Visual Studio Code Nah mungkin saya Demo-kan saja ya Supaya lebih jelas Dibagi Pertama Close dulu LibreOffice nya Terus Kalau di Linux Kan Pakai terminal Test Office Oke Kita harus Diklalas dulu Nih PowerPoint nya Nah Dan Nah setelah Run Itu Biasanya di terminalnya Dia Nggak Keluar Ini masih Bisa Ngetik Nah untuk Ngeranim nya Sebentar Bisa Ngeri Diolong Dibagi Bisa 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 selamat menikmati 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 Baik mungkin Kalau tidak ada pertanyaan lagi Akan saya tutup Terima kasih sudah menghadiri Sisi ini Sekian yang bisa saya sampaikan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton